Pegang ngomongan gue, film yang satu ini bakal tembus 1 juta penonton Gue bukan paranormal, gue bukan cenayang, gue gak bisa memprediksi masa depan Tapi ini cuma sekedar prediksi karena memang intuisi gue mengatakan hal tersebut Ini film bakal rame, bakal disukai oleh kebanyakan penonton masyarakat Indonesia Karena apa bang? Apakah karena emang filmnya sebagus itu makanya bakal rame? Enggak, karena memang penonton kita yang seleranya seburuk itu ya Ya gue harus jujur, negara kita kan masih negara berkembang ya Mayoritas masyarakat kita masih ada di strata sosial kelas bawah Dan untuk strata sosial kelas bawah, kebanyakan tontonan favoritnya adalah exactly Sinetron Dan film yang satu ini adalah literally sinetron yang naik level That's it Makanya mungkin sebelum gue review film ini, gue harus rekomendasiin untuk para emak-emak, ibu-ibu yang suka nonton sinetron Wajib banget nonton film ini Karena gue jamin ketika nonton film ini, ibu-ibu langsung histeris, teriak-teriak Kayak, ah jangan gini, ah Itu udah fix banget, gue jamin dah Welcome back to Ngelantur Indonesia Sekuai nonton, skip, glow on Jangan lupa kalian semua, kita akan kembali lagi di segmen review Dan selalu gue ingatkan, buat kalian yang baru pertama kali mampir di channel ini Gue selalu bikin review non-spoiler Jadi kalau kalian pengen nonton film apapun itu dari lokal atau internasional Mending mampir dulu ke channel Ngelantur Buat dapetin first impression dari gue Dan jangan lupa juga, buat kalian yang belum join group Ngelantur Korps Join aja, linknya udah gue taruh di bawah ya Itu kalian bisa ngobrolin seputar perfilman dan TV series bareng 2 ribuan Ngelantur Korps yang lain Oke, gak usah lama-lama, kita akan masuk ke sebuah film berjudul Ipar Adalah Maut Ya, baru-baru ini gue baru nge-review film buatannya Mas Hanung Bramantio ya Judulnya Tuhan Izinkan Aku Berdosa Kalau kalian pengen cek, revie disini Dan gak lama, belum 1 bulan kayaknya dari Tuhan Izinkan Aku Berdosa Keluar lagi nih film barunya Mas Hanung Judulnya Ipar Adalah Maut Dan ini adalah film yang terinspirasi dari kisah nyata Dan kisah ini viral di TikToknya Eliza Siva Jadi kalau kalian pengen cek, langsung aja ke TikTok Kalau pengen tau kisah nyatanya seperti apa Tapi ya, kenapa ini bisa viral? Karena memang ini menceritakan sebuah perselingkuhan Tapi bukan perselingkuhan biasa Kalau perselingkuhan udah normal ya, kalau di Indonesia ya Tapi ini perselingkuhan yang naik level sedikit Bahkan bisa membagongkan, bikin kalian mind-blowing Karena selingkuhnya sama kakak Ipar sendiri Gokil gak tuh? Ya ini bukan spoiler, tenang aja Karena memang dari sinopsisnya udah dikasih tau Dari trailernya udah jelas Dari judulnya udah jelas Ya mungkin sinopsis singkat yang bisa gue kasih tau ke kalian Ini menceritakan sebuah keluarga Yang terdiri dari seorang ibu dan 2 anak Kakak beradik Si Nisa sama Rani Nah, Nisa ini kan kuliah ya Dia ketemu sama 1 dosen sosiologi keluarga Yang sangat-sangat baik hati Tamban dan berani Dan memang pintar gitu ya Diperankan sama Devamahendra Nama karakternya tuh Aris gitu Nah, karakter Aris sama Nisa Yang diperankan sama Michelle Judith ini Akhirnya saling jatuh cinta gitu Saling suka satu sama lain Dan akhirnya mereka udah jadi keluarga Itu bener-bener di X1 Di bagian pertama dari filmnya Jadi mungkin bakal banyak yang gak suka sama bagian pertamanya Karena mungkin terlalu cepet gitu Kayak mau menceritakan Nisa sama Aris ini Kok dari hubungan antara dosen sama murid Kok tiba-tiba udah bisa saling suka? Kok bisa tiba-tiba udah langsung nikah? Itu di bagian pertama, di awal-awal Karena memang lebih diselipkan secara montage ya Jadi kalau kalian gak tau montage tuh Kalau di dalam skenario penulisannya Mungkin intercut tulisannya Intercut tuh jadi kayak Dari scene ini ke scene ini ke scene ini Udah menunjukkan perubahan karakternya Kenapa mereka tiba-tiba udah saling suka Mereka udah tiba-tiba deket banget Mereka udah saling ketemu keluarga satu sama lain Itu bener-bener fasenya cepet Dan menurut gue masih enak-enak aja ditonton Karena apa? Karena ada soundtrack di belakangnya Yang dianyikan oleh Lyodra Judulnya itu tak selalu memiliki Jadi meskipun scene-nya tuh lompat-lompat Seakan-akan dari mereka pertama kali ketemu Sampai mereka tiba-tiba udah nikah Itu masih sangat-sangat smooth Karena ada lagu di belakangnya Makanya kalau kalian perhatikan Di film-film lain Paling gampang tuh Rocky Yang paling gue selalu inget deh Scene montaj ketika training Gak ada latihan fisik Latihan tinju Latihan nangkep ayam Itu kan scene-nya lompat-lompat Yang bertujuan untuk membungkus ceritanya Dengan efektif dan efisien Sehingga penonton udah bisa menangkap Kalau misalnya Rocky ini berlatih sedemikian keras Tanpa kita nontonnya panjang gitu Yaudah dibungkus dalam satu rap Montaj itu aja Nah sama kayak di film ini Gak perlu lama-lama Ya build up X1 Yang memang harus dibikin secara cepat Karena memang konfliknya harus dimulai di ek kedua Di bagian kedua Isu perselingkuhan itu harus dimasukin di bagian kedua ceritanya Makanya bagian pertama ya Pendalaman karakter Pengenalan karakter Kita gak tau nih Aris siapa? Nisa siapa? Dedeknya siapa? Itu semua jelas banget Diperkenalkan di bagian pertama dengan iringan lagunya si Leodra ini yang Ya gue jujur gak terlalu suka sebenernya Karena memang galau-galau Jadinya cringe gitu Ketika kita dengerin lagunya doang Lagunya si Leodra ini Bagus sebenernya Tapi ketika scene montage drama pecintaan Ditambah lagi dengan musiknya Leodra Tak selalu memiliki Jadinya Kalo gue sih alay Kalo gue sih ngerasanya alay Tapi ya It's okay Karena memang harus ada soundtrack disitu Untuk mempercepat scene-nya gitu ya Oke pertama-tama gue pengen kasih tau dulu nih Apa yang gue suka dari film ini Terutama Build up ceritanya Ya di awal-awal Build up yang pelan Konflik itu mulai terjadinya seperti apa Itu gue cukup suka Karena memang mengingat konflik yang terjadi di film ini Tidak seperti konflik pada umumnya Yang level biasa aja Ini udah level membagongkan Lu bayangin selingkuh sama keipar kan kayak Itu cerita yang Makanya kenapa bisa viral di tiktok kan Nah Ketika kita pengen masukin cerita Sebesar ini konflik ya Semembagongkan ini Artinya build up-nya harus dibikin sedemikian rupa Harus pelan banget Sehingga penonton tuh udah siap secara batin Secara hati untuk menuju konflik tersebut Karena kalo misalnya lu tiba-tiba Masukin aja konflik selingkuh itu Tanpa konteks yang jelas Ya penonton pasti kayak Anjir ini fake banget Ini settingan banget Masa tiba-tiba begini Apalagi Kalo kalian liat nanti karakter Aris Yang diperangin sama Deva Mahendra Itu udah bagaikan malaikat men Baik hati Ganteng Bener-bener nolongin istrinya Dia cuci piring sendiri Dia pinter banget Jadi dosen di Kuliahnya Dia nolongin banyak orang Itu kan cowok idaman banget ya Dan ketika Cowok idaman Serupa malaikat ini Tiba-tiba harus berubah Artinya kan ada kontras sifat disitu Yang awalnya malaikat Tiba-tiba jadi iblis kan Kan gitu Artinya harus ada build up yang nyaman Dan itu mungkin Challenge-nya Mas Hanung disini Oke build up-nya bagus Awal-awal Kita dikasih liat hubungan Antara si Aris sama Nisa Yang awalnya romantis Terus tiba-tiba ibunya minta Dedeknya si Nisa itu Buat tinggal di rumahnya Keluarga tersebut Terus mereka diskusiin dulu Layaknya suami istri gitu Ya baik-baik aja Normal aja Dan mereka setuju untuk Bolehin dedeknya si Nisa ini Tinggal di rumahnya mereka Dan konflik itu Baru terjadi disitu Ya gue sukanya sih disini Mas Hanung masih taruh banyak scene Untuk mempersiapkan hati penonton Menuju konflik yang Super duper gila nanti Ya jadi kalau Dalam sebuah film Mungkin kesannya tuh Namanya foreshadowing Kalau kalian gak tau Foreshadowing itu adalah Sebuah bayangan Untuk membuat penonton Tegang Membuat penonton Mengantisipasi Apa yang akan terjadi Kedepannya Contoh Ketika di awal-awal film Semuanya masih bahagia Semua masih normal-normal aja Ibunya si Rani tuh Ada ngomong ke Rani gitu Eh kamu Di rumah kakaknya kamu Jalan macem-macem gitu Itu kan dari kata-kata itu Itu udah foreshadowing Udah membuat Kita berpikir Sebagai penonton Wah ini pasti ada yang aneh-aneh Kalau misalnya ibu bilang kayak gini Pasti bakal ada yang kejadian nih Di masa depan gitu loh Atau misalnya malam-malam Gak sengaja Mas Aris ketemu sama Rani Pas si Rani ini lagi gak pake jilbab Atau misalnya Momen-momen romantis Kita bisa liat Dari matanya si Rani Ketika melihat Mas Aris itu Kok perhatian banget Sama kakaknya dia Ini bener-bener suami idamannya banget Bahkan Kakaknya sendiri yang bilang Kamu kalau misalnya Mau cari suami Cari suami yang kayak Suami aku ya Gitu loh Itu kan scene-scene Yang membuat penonton Merasakan development karakter Dari si Rani yang awalnya Biasa-biasa aja Sebagai adiknya Si Nisa Tapi tiba-tiba Dia mulai kepincut nih Sama Mas Aris Bahkan dari Mas Arisnya sendiri Ketika di rumah Gak sengaja ketemu si Rani lagi Gak pake jilbab lah Gak sengaja ketemu Rani Yang pake kamar mandinya dia lah Momen-momen tersebut Membuat kita berpikir Oh Mulai ada perubahan karakter nih Dari Mas Aris yang awalnya malekat Mulai jadi iblis nih Mulai berbahaya Mulai kepincut sama dedeknya Istrinya sendiri Oke Secara build up Rapih Gue cukup suka di bagian awal-awal film ya Ketika konflik itu belum terjadi Tapi Yang gue tunggu itu kan adalah Konflik titik balik Dari malekat Menjadi iblis Disitu kan Apa momen paling fatal Yang membuat Perselingkuhan itu Bisa terjadi Di rumah mereka Yang awalnya Bahagia-bahagia aja Itu yang pengen kita lihat Sebagai penonton kan Dan sayangnya disini Mas Hanung Yang build up yang udah rapi tadi Tapi pas momen konfliknya itu Kasar banget Jadi kayak tiba-tiba Banting setir Lo mau tau Momen scene ketika mereka Selingkuh gara-gara apa Gara-gara kepleset Gue gak mau kasih tau scene secara detail Karena itu spoiler Tapi ya Cuman gara-gara kepleset Terus tiba-tiba kayak peluk Terus cipokan Terus kayak Itu kan scene-scene yang kayak Sinetronable banget Dan semua orang yang pengen bikin drama Model kayak gini Pasti melakukan scene yang sama Yaitu scene kepleset lah Scene pegangan tangan Scene Seperti itu yang membuat Oh selingkuh bisa terjadi Padahal Ketika kita menuju ke realita Ke kehidupan nyata Masa gara-gara selingkuh Terus tiba-tiba bisa begitu kan Terlalu kasar perubahannya gitu loh Iya gue tau Ada sebuah pesan moral Yang cukup mendalam Yang pengen disampaikan Lewat film ini Dan gue juga bisa menangkap gitu Ya film ini kan mencoba mengatakan Orang yang seperti malaikat pun Yang kayak Tanpa dosa sekalipun Kayak si karakter Aris Yang diperankan sama Deva Mahendra Yang baik Rupawan gitu ya Luar biasa Bisa tiba-tiba berubah menjadi iblis gitu loh Orang yang kayak malaikat loh Apalagi kita Yang udah setengah bejat kayak gini Lebih parah lagi Lebih gampang lagi Untuk bisa jatuh dalam dosa gitu kan Nah Lewat film ini kan kita dapet pesan moral ya Tapi gak gini juga Penyampaiannya lewat kepleset lah Lewat apa Harusnya bisa dibikin lebih elegan Ditambah lagi Secara acting Deva Mahendra Dari dulu tuh ya Begitu-begitu aja Gue selalu perhatiin ya Film-filmnya dia ya Selalu dari cara ngomongnya Jokes-jokesnya dia Terutama kalau kalian perhatiin Cara dia ngelawak dengan Jayus-jayusnya Itu kan yang membuat Deva Mahendra Punya karakter tersendiri ya Dia kan suka Jayus Tapi karena memukai ganteng Jadi ya kita lucu-lucu aja gitu Kan ternyata selalu Dari film-film dari zaman dahulu Bahkan dari zaman Sitkom Tetangga masa gitu Gue udah perhatiin Deva Mahendra selalu begitu Cara mainnya Balik lagi ke karakter Aris di film ini Karena memang Deva Mahendra Actingnya gitu-gitu aja Yang Kerasa settingannya gitu loh Kerasa dia Membuat-buat Kayak dia lagi awkward Misalnya Lagi merasakan anxiety yang berlebihan Karena dia mau melakukan hal yang Dia tau gak bener Dia mau selingkuh gitu Itu kan Harus upward gitu Perasaannya Insightnya harus muncul Nah anxiety itu Dimunculkan dengan cara yang fake Yang settingan Yang sangat-sangat dibuat-buat Ya itulah Kasihnya si Deva Mahendra Makanya Deva Mahendra menurut gue Emang jagonya sih main di yang komedi Yang seperti itu Yang sitkom Itu dia jago disitu Kalau di yang drama yang Dibikin seberat ini realistis Jadinya ke Kurang kesannya Tapi balik lagi nih Seperti yang gue udah ngomong di awal Ini gue sangat-sangat Rekomendasikan ke ibu-ibu Yang memang suka sinetron Karena memang Semurahan film ini pun Masih sangat bisa Bikin penontonnya Duk-dik-duk-der Bahkan termasuk gue Meskipun gue udah berkali-kali bilang Gue anti sama Drama-drama sinetron Yang cringy Yang murahan Tapi beberapa momen di film ini Tetap bisa bikin gue Tegang Tetap bisa bikin gue menonton Aduh jangan gini Jangan gini Kenapa? Karena memang konfliknya Udah bagus Premis konsep itu udah Kayak menegangkan Bahkan lu denger dari Premis cerita yang gue sampaikan Mengenai suami yang selingkuh sama Dede istrinya aja Pasti lu udah Membayangkan Wah ini pasti Dek-dekan di nontonnya gitu loh Apalagi sutradaranya Mas Hanung Yang udah berkali-kali bikin film Dengan tema yang serupa nih Yang udah sama Mengenai perselingkuhan Dia udah jago Dan pengalaman tuh Nggak bisa bohong men Pengalamannya keliatan banget Mas Hanung Berapa kali bisa bikin fase Yang menegangkan Tapi dia kasih pengalihan Buat penonton Jadi kita kira Bakal ketauan nih Selingkuhnya Tapi nggak jadi Ketauan? Nggak jadi Jadi tense and release-nya tuh Jago lah Mas Hanung disini Ya ketika kita pengen bikin Film drama Paling gampang untuk Membuat penonton Masuk ke perspektif Filmnya adalah dengan Formula kucing tikus Kalau kalian tau Kucing tikus ya Kejar-kejaran lah istilahnya Kan sama nih Di film ini kan si Nisa Sebagai istrinya si Aris Pengen cari tau terus nih Mulai curiga nih Loh kok suami gue Mulai aneh Dan itu kan kejar-kejaran Antara yang selingkuh Sama yang diselingkuhin Pasti saling pengen cari tau Saling kabur-kaburan Dan itu terjadi Kucing tikus disitu Ya ini formula yang paling gampang Karena lu nggak perlu Kasih pendalaman karakter yang luar biasa Nggak perlu kasih Kedalaman cerita yang Berlayer-layer Lu cuma perlu kucing tikus Udah bisa bikin penonton Ikut kebawa ke dalam ceritanya kan Serunya disitu Tapi ada konsekuensinya juga Ketika kita bikin film Sesederhana itu Artinya ketika kita Relay Terlalu bergantung Kucing tikus Ala-ala sinetron Tanpa kompleksitas cerita Dan karakter yang bagus Ya Ketika kucing tikus itu Selesai Mereka udah bertemu Dan Udah Gue mau nonton apa lagi Lu bayangin Lu nonton Tom and Jerry Yang bikin serial Tom and Jerry itu endless Bener-bener Kita bisa tonton terus-terusan Karena memang Kejar-kejaran Lucunya antara mereka berdua Tapi lu bayangin Suatu ketika Tom sama Jerry itu berteman Dan tidak ada terjadi Kejar-kejaran lagi Disitulah kita akan berhenti Menonton Tom and Jerry Yang selama ini kita suka Kan gitu Kan yang kita pengen lihat Ada kejar-kejarannya Setelah itu Dan selesai Sama halnya seperti film ini Ini gue gak bakal spoiler Lagi-lagi Lu pake otak lu dikit Ketika kita mau ngomongin Sebuah film Dengan tema perselingkuhan Pasti di bagian ending Ketahuan Selingkuhannya Gak mungkin gak ketahuan Karena ini bakal jadi film Yang jelek Kalau misalnya Selingkuhannya Udah selingkuhan Selesai Berarti gak ada konklusinya Gak ada resolusinya Gak ada puncak limas Gak ada 8 sequence Dalam sebuah film kan Ya pasti ada titik momen Ketahuan ya Sama kayak di film ini Dan ketika ketahuan That's it Gue udah selesai nontonnya Akibatnya apa? Akibatnya Mas Hanung Nambah lagi dramanya Gue gak ngerti ya Gue gak paham Kenapa sih Mas Hanung gak Kayak dulu lagi Bikin film yang Elegan Dengan cerita yang kompleks Kayak Tuhan izinkan aku berdosa Awalnya bagus Tapi endingnya begitu Sama kayak di film ini Ketika Kucing Tikus itu udah selesai Lo tambahin lagi drama Lo tambahin lagi Penderitaan karakter utamanya Yang awal udah menderita Karena selingkuh Ditambahin lagi penderitaannya Kenapa? Gue tau Karena Mas Hanung ngerti Kalau misalnya kita selesain disitu Jadinya biasa aja Kita tambahin lagi drama baru Tapi jadinya over Menurut gue Apalagi secara scoring Secara eksekusi Hancur banget men Bener-bener cringe Harusnya gue bisa relate Sama filmnya Harusnya gue bisa dibikin percaya Sama peristiwa selingkuhan ini Tapi gue jadinya Gak terbawa terhanyut Sedih Gue malah jadi ketawa Karena fake banget Lo bayangin Dari drama yang ini Lo tambahin aja Di ending drama Penderitaannya Terus lo tambahin secara eksekusi Lo kasih slow motion lah Lo kasih musik-musik Scoring Alay dramatis Ala-ala sinetron lah Yang menurut gue ya Sayang banget Michelle Judith Sebagai pemeran Nisa disini Actingnya tuh bagus banget Ini gue gak bisa bong ya Actingnya itu Bener-bener dia bisa Mendeliver setiap penderitaan Setiap rasa divianati Depresi itu Sangat tersampaikan ke penonton Gue terpukau men Gue nontonnya Dan Davina Karamoy Sebagai pemerannya Si Rani juga Cukup bagus gitu Gue juga kayak gitu Justru sih Depan mainer yang menurut gue Kayak fake banget Settingan Ceweknya dua-duanya bagus Justru gitu Nah tapi ketika mereka berantem Konfliknya luar biasa Lo gak perlu dong Tambahin musik dramatis lagi Apalagi lo tau gak Ini gue mau nopel Kalau gue salah ya Coba nanti betulin Kalau misalnya Lo udah nonton deh Seinget gue Seinget gue ya Se pendengaran gue Ada dikasih azan lagi Jadi ketika marah-marah Kasih musik dramatis Dikasih Suara azan Mungkin Mengingatkan ini Dosa yang luar biasa Gue gak tau ya Tapi Menurut gue gak perlu aja Lo kalau misalnya Ingat film Jatuh cinta Seperti di film-film Ketika Nirena Zubir Sama Mas Ringo Agus Berantem Gila itu ya Itu kan tanpa musik Hening Mereka actingnya bermain aja Dan itu dinamis Artinya gue bisa masuk Kedalam scene itu Perspektif itu Gue bisa melihat mereka Berantem di depan mata gue Itu realistik Lah ini film Sinetron Literally sinetron Ini berkali-kali Gue liat ya Dari film-filmnya Mas Hanung ya Dia tuh bisa Dia tuh punya potensi Untuk membuat film yang elegan Karena kalau kita nonton film ini aja Beberapa momen Penggunaan kamera itu Angle-nya bagus-bagus Cantik-cantik Production setnya udah bagus kan Rumahnya mereka mewah Color productionnya juga cakep Biru Pinknya Itu Kontrasnya enak Dan dia memanfaatkan Dari segi production udah bagus Dia memanfaatin tuh Dia bikin long take Dari ruangan ke ruangan Jadi Membuat ketegangan penonton Makin-makin tuh Makin jadi Sin Nisa lagi pengen Mempergokin Suaminya lagi selingkuh Nah itu kan Lewat long take tuh Kita bikin jadi tegang tuh Kameranya ikutin gitu ya Di satu ruangan Dalam rumahnya itu Itu kan bagus Tapi kenapa ketika momen Didramatisir Dipakein slow motion Dipakein musik Dan jadinya over banget Ya itu aja si review dari gue Mengenai film yang satu ini Overall Gue beberapa momen Bisa dibikin digdegan juga Karena memang ceritanya Udah memang menegangkan Pada dasarnya tuh ya Tapi semua balik lagi Ke eksekusinya Kenapa harus dibikin alay gitu Itu gue kesel banget Makanya buat final score Gue masih harus kasih 6 Per 10 Alias Kureng Nah gue yakin Dari kalian pasti banyak yang mikir Gue bakal taro di sampah Kenapa gue ngator di sampah Karena Gue beberapa momen tadi tuh Bisa engage sama filmnya At least Secara emosi Beberapa momen Gue bisa diacak-acak Bahkan penonton kayak gue Yang memikirkan Berbagai macam aspek Dalam sebuah film pun Bisa dibikin Acak-acak Emosinya ketika nonton film ini Apalagi penonton lain Yang cuma nonton film Ya asal sering nonton sinetron Sering nonton film kayak gini Itu pasti lebih suka lagi Sama film ini Dan secara moralnya tuh Bagus ya Ada kata-kata mengenai Bada yang paling berbahaya Adalah justru Bada yang awalnya Gak keliatan Tanda-tandanya Itu kan kata-kata yang Di film ini Dan membungkus Satu film ini Menjadi satu kalimat Seperti itu Bada yang berbahaya Adalah bada yang Tanda-tandanya Gak keliatan Itu Mau dibeli sinetron Kayak gini Itu kayak Tuhan izinkan Udah bagus-bagus Lu kasih endingnya Sinetron kayak begitu Kesel gue Ya oke Kalau kalian punya pendapat yang berbeda Seperti film yang satu ini Kalian tulis di kolom komentar aja Biar kita bisa debat Di kolom komentar Kalian bisa lempar argumen Biar ada dialektika Dari para ngelantur course Gitu aja dari Gue kali ini Kita jumpa di video berikutnya Bye-bye semuanya